Sahabat Bi Uda, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam Ujah Jua, Nanda Bapak Tura Rasenina, Amin Ija, Pekam Ringan, Ibas Kino Jejahan. Harap sebab kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini, Sahabat Bi Uda, Bi Uda mau masak ya timun kita yang ambil semalam di kebun, Pak. Nah, penasaran kan gimana Bi Uda masaknya? Masak simple tapi enak. Yuk ikuti terus Bi Uda cara masaknya ya. Masak simple di kebun ya. Kita gunakan saja bahan yang seadanya di kebun. Oke, mari kita bawa semua. Nah, ini dia ya, Sahabat Bi Uda semuanya. Timun yang kita ambil semalam di kunbak deh. Kita masak di kebun ya, Sahabat Kusimua. Penasaran kan? Ini dia timunnya. Kita masak untuk lauk siang kita ya. Bi Uda kupas dulu. Kalau Bi Uda, untuk sayur itu tak pening-pening ya. Apa aja, Bi Uda bisa masak di kebun, Bi Uda masak ya, Sahabat Kusimua. Semalam ya, kami udah mancing. Sedih juga ceritanya, Sahabat Kusimua. Pas pertama itu, diantar lagi, lewat lagi busnya. Antar lagi, lewat lagi. Itu pun kami kejar juga ya, ternyata dapat. Terus, semalam, supirnya pun cuma sayur yang disinggahkan ke rumah, Bi Tengah ya. Ternyata, ikannya pun tinggal juga. Dibikinnya lewat lagi, bawa ke pelabuhan. Ikannya itu yang pakai gako, yang pakai zeregen tubi. Uda taruh. Sampai ke pelabuhan sana, Sahabat Kusimua. Memang kadang, gimana lah ya, itulah kalau kita kadang ngumpang di opet ini. Kalau tidak ada yang bawa, dia gitu, Sahabat Kusimua. Tidak bertanggung jawab kali ya. Jadi, semalam kesian juga ya, Pak Tengah sampai sana katanya, sebagian macu ikannya. Besoknya baru diantar lagi. Sampai ke sini. Seharusnya tadi ikannya itu, tahan sampai tiga hari, lauknya kan. Ini tidak tahan lah. Soalnya banyak yang mati, katanya sampai sana. Oh, jatuh. Nah, ikan gabus itu gunanya kan untuk obat luka, Sahabat Kusimua. Kalau kita obat gabus itu, kita goreng. Jangan taruh apa-apa ya, alami aja ya. Sahabat Kusimua, kita goreng. Jadi luka itu, bekas luka, cepat kering itu kalau kita makan gabus ya. Dia pun obatannya alami dari dalam di obat ini. Itulah mampak ikan gabus. Ini pun mungkin entah besok, entah lusa, mansing lagi Pak Uda ini. Kalau di sana kan tidak banyak gabus yang putih perutnya. Kalau di sini, kalau kita masih tidak males mencari, adalah dapat ya kan. Entah kalau kita cari kerawar-rawa sana, tidak ada juga itu sahabat Kusimua. Di sini peminatnya kurang kalau gabus putih ini ya. Yang di sini, yang orang sukai kebanyakan ikan toman. Ini timunnya bisa juga dilalap ya, sahabat Kusimua. Sering juga diudah kasih untuk anak-anak ini. Tapi kita buka dulu, apa namanya, unungnya ya, atau isi dalamnya. Tidak masalah ini. Sama juga sama timun sayur, yang untuk bikin jeruja, apa segala macam itu kan. Itu jangan Pak, itu jangan kumingnya naku. Ini aja nih. Ini tidak masalah ya, untuk dikonsumsi sama anak. Enak kok. Siapa pernah makan timun ini, sahabat Kusimua? Aku. Sering ya, Bang Jai pun aku. Kalau orang ini sering ya, dimakan ya. Nah, begini ya caranya, sahabat Kusimua. Kalau motongnya tergantung masing-masing selera ya. Ini pun kalau masih muda, kalau masih pentilnya, bisa dirujak, sahabat Kusimua. Ini, kalau bahasa Karo, sebenarnya ini namanya timun dukunya. Ini, kalau bahasa Karo, sebenarnya ini namanya timun dukunya. Tapi kalau bahasa Indonesia-nya, dibilang kalau sini timun kampung ya. Kalau bahasa Karo, timun puku. Atau cimentahunan. Anak-anak, sahabat Kusimua, kalau tidak ada makanan, rebut terus sana-sini. Pak Uda bakar ya, pisang. Supaya anak-anak ada makanannya. Kalau tidak sibuk terus nanti semua, sahabat Kusimua. Nah, disini, disini Bi Uda gunakan untuk masak timun kita, bawang putih yang sudah iris, bawang merah, cabai, tomat, garam, dan telur. Kita lanjut masak ya, sahabat Kusimua. Tunggu ya, masih panas ya. Tunggu nih ya. Si Tasya, enggak sabaran lagi nih, sahabat Bidu semua. Bakar pisang. Sangat enak. Masak timunnya tadi ya, sahabat Kusimu. Abi Uda sudah taruh airnya ya, kita masukin timun tadi. Nah, kita masukin bumbu yang sudah kita potong ya. Kita kacau sampai dia mendidih ya. Lapar tak saya ya. Lapar. Lapar. Tunggu ya. Tunggu ya anakku. Jangan dekat api sini. Panas. Abang sana main. Nah, sudah mulai masak sayur kita ya. Abi Uda taruh telur. Telurnya Abi Uda tidak beli ya. Ada telur ayam kita, Abi Uda pelihara. Jadi, kalau masak telur, Abi Uda ambil aja. Tadi ambil dua biji, mau peladang. Nah, tidak pedas masakannya. Enak, sahabatku semua. Anak Abi Uda pun suka semua seperti masakan seperti ini ya. Ada kuahnya. Nah, sudah masak sayur kita ya, sobat Abi Uda. Tadi lupa Abi Uda bilang bumbunya. Serai, ketinggalan. Biasalah Abi Uda tukang pelupa. Kita angkat ya. Kita lanjut bakar ikan asinnya ya. Jangan, anakku. Jangan, tas ya. Nah, kita lanjut. Kita makan semua ya, sahabatku Uda semua. Nah, ini lauk kita ya. Ini ikan asinnya. Sudah masak. Nah, ikan asinnya tinggal dua tadi ya, sobat kita aja di Bik Uda bagai aja ya. Apa nak? Mama, Mama Aca. Mama Aca. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut makan ya, sobat Abi Uda semuanya. Anak-anak lahap makan, walaupun dengan sayur begini ya, sobat Uda semua. Mari makan, sobat Abi Uda semuanya. Kita makan ya. Oke, sekian dulu video kita untuk hari ini. Salam menjual-jual orang sobat kita semua. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat, sobat Uda semuanya. Sampai jumpa, sobat Uda. Kami lanjut makan ya. Enak ya, sobatku semuanya. Kalau Tasya asik sibuk sendiri ya, sobatku. Uda semuanya terhujan ya, sobat Uda tengah hari pasti hujan. Nuh, soalnya sudah mendung. Kalau siapa mau masak simun seperti ini, enak ya, sobat semuanya. Ini digulai dengan ikan pun enak, dengan ayam pun enak. Amin.